Intro Gara-gara bicara dengan bekam Sergio Ramos gabung Manchester United Kapten Real Madrid Sergio Ramos tertarik membiram Manchester United Menurut laporan dosa keinginan Sergio Ramos berseragam Man United muncul setelah berbincang dengan matarekannya di Real Madrid Dalam kurun 2005 hingga 2007 David Beckham Ketika bergabung dengan Madrid Sergio Ramos merupakan pemain muda yang memiliki prospek tinggi Meski baru berusia 19 tahun Sergio Ramos mampu mengemankan satu posisi di area full bekana Real Madrid Kolaborasinya dengan Beckham yang kala itu beroperasi sebagai wingar kanan berjalan api Berkat bantuan keduanya Los Blancos judulkan Real Madrid juara Liga Spayal 2006-2007 Lepas musim 2006-2007 Beckham hengkang ke La Galaxi Sementara Sergio Ramos bertahan di Madrid dan menjadi kapten tim saat ini Meski tak membela klub yang sama bukan berarti Sergio Ramos dan Beckham putus hubungan Keduanya tetap menjalin komunikasi termasuk membicarakan perihal masa depan Sergio Ramos Menurut laporan desain curhat itu berujung keinginan Sergio Ramos membela Man United Rasa keinginan itu muncul karena Beckham menceritakan kebesaran Man United Klub yang pernah dibelanya dari 1992 hingga 2003 Sergio Ramos pun bisa hengkang ke Man United pada musim panas 2021 secara gratis Sebab kontrak Sergio Ramos bersama Real Madrid berakhir pada 30 Juni 2021 Benar kontrak Sergio Ramos tersisa kurang dari 6 bulan lagi Namun tidak ada tanda-tanda Suami dari Pilar Robio tersebut akan memperpanjang kontrak bersama klub yang bermarkas di Santiago Benabeu tersebut Karena itu Sergio Ramos bisa meninggalkan Madrid secara gratis Jika Sergio Ramos pindah ke Man United Praksis kabar yang mengemerakan bagi publik all travel Sebab masalah utama Man United saat ini adalah barisan pertahanan Karena itu keadilan Sergio Ramos diprediksi mampu mengurangi atau bahkan menghapus isu yang ada di pertahanan setan merah Prediksi Manchester United vs Southampton 3 Februari 2021 Tingkat 2 Manchester United akan menjemuh peringkat sebelah Southampton Yang terdapatkan ke-22 Premier League 2020-2021 Rabu 3 Februari 2021 MU tak boleh terpelesa di Old Trafford Di laga terakhirnya MU hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Arsenal MU pun kini memiliki 41 poin dari 21 pertandingan Pasukan oleh Gorong Soldier tertinggal 3 poin di belakang pemimpin klasemen Manchester City Yang masih punya tabungan 1 laga MU hanya menang sekali dalam 4 laga terakhirnya di Premier League Jika sampai gagal menang lagi, MU bisa semakin tertinggal dari City Melalui di Southampton, MU perlu berjuang keras untuk mengamankan 3 poin Southampton sendiri sudah mengalami penurunan performa Dalam 3 laga terakhirnya di Premier League, tim besutan Rabhausen Hart itu berturut-turut kalah 0-2 versus Leicester City 1-3 versus Arsenal Dan 0-1 versus Aston Villa Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini Pada pekan ke-10 MU menampilkan sebuah aksi comeback fantastis Untuk memastikan kemenangan 3-2 di marka Southampton Sempat tertinggal oleh gol-gol John Benarek dan James Wattrock MU berbalik menang secara dramatis melalui 1 gol Bruno Fernandes Dan 2 gol Edison Cavani MU tak terkalahkan dalam 10 bentrokan terakhir dengan Southampton di semua kompetisi Mereka pantas difavoritkan untuk meraih 3 poin di Old Trafford nanti MU diperkirakan tampil habis-habisan untuk menjaga asa habisan juara di Premier League Semoga MU bisa mengamankan 3 poin Glory-glory Man United Soldier Incar Back Sevilla Manchester United bakal korbankan 3 pemainnya Manajemen Manchester United meminta oleh grong Soldier Mendepak 3 pemain terlebih dulu Sebelum mendatangkan back tengah baru Julius Kounde dari Sevilla Manajemen Manchester United oleh grong Soldier disebut menjadi back Sevilla yakni Julius Kounde Sebagai incaran utamanya di bursa transfer musim panas nanti Bintang asal Perancis itu Dimilai bisa menjadi partner yang tepat bagi Kapten Harry Maguire di jantung pertahanan Meski demikian keinginan soldier untuk mendatangkan Kounde ke Old Trafford sedikit terhambat Dengan mahalnya bandel sang pemain yakni 60 juta pos atau 1,1 triliun rupiah Akibatnya petinggi Manchester United yakni Ed Woodward Meminta supaya sang manajer lebih dulu menyingkirkan 3 pemain yang minim kontribusi sebelum akhir yang mendatangkan Julius Kounde Dilansir mirror ketiga pemain yang dimaksud adalah Phil Jones, Marcos Rojo dan Sergio Romero Marcos Rojo sendiri diakini akan hengkang sebelum bursa transfer musim dingin ini ditutup pada tanggal 1 Februari Soal back tengah yang musim ini tak berdaftar di skuad Liga Inggris dan Liga Champions itu disebut Akan segera merapat ke klub La Liga Spanyol Alapest Sementara itu Sergio Romero yang kehilangan posisi sebagai keeper kedua seiring kedatangan Diana Hederson Juga diklaim akan hengkang pada bursa transfer ini untuk kembali ke negara asalnya Argentina Gak sih berbeda dialami oleh Phil Jones Tersingkir dari skot utama Manchester United musim ini Sang back tengah gagal mendapatkan peminat sehingga kemungkinan besar masih harus bertahan di Old Trafford Dengan setan merah membuka opsi memutus kontraknya pada musim panas nanti Di sisi lain, jurut Kounde sendiri tampil gembilang bersama Sevilla Sejak kepindahannya dari Birdauks pada musim panas 2018 Musim ini saja ia sudah tampil 27 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 2 gol Dengan usianya yang baru 22 tahun dan kemampuannya yang lengkap Ia pun menjadi bidikan sejumlah klub raksasa Eropa Selain Manchester United, Kounde juga menjadi incaran bayang menceng Juventus hingga Real Madrid Kritik pedas Paul Skullers kepada Bruno Bruno pelampem pada laga besar Paul Skullers kecewa melihat Bruno Fernandes cuma garang saat melawan tim-tim kecil Geliran lawan raksasa dia mati kutu Legenda Manchester United Paul Skullers menilai Bruno Fernandes tidak cukup bagus ketika menghadapi tim-tim besar Termasuk saat melawan Arsenal akhir pekan kemarin Saat legenda berpikir pemain dengan kaliber seperti Fernandes harus lebih garang lagi ketika meladani para raksasa di Liga Premier Inggris Di laga itu kemudian tim bermain imbang tanpa gol Selepas laga Skullers mengaku agak kecewa dengan performa bintang Portugal tersebut Yang sejak bergabung ke Old Trafford sebetulnya mampu menampilkan performa konsisten Mereka United tampaknya kesulitan memenangkan pertandingan seperti itu melawan tim besar Segal Skullers kepada Premier League Productions Jika Anda kesulitan menghadapi selfie di United di hari yang lain Anda dikalahkan oleh mereka lalu Anda harus menghadapi laga besar Sayangnya mereka tidak bisa memenangkan itu kontra Arsenal Lanjut Skullers Mereka tidak bisa menemukan cara untuk memenangkan laga seperti itu Bruno Fernandes sungguh mengecewakan di setiap laga-laga besar Segal sang legenda Skullers melihat Fernandes boleh gemilang dengan deretan aksinya Mulai dari gol dan asisnya ketika melawan tim-tim semenjana Tapi saat berjumpa dengan tim besar dia seolah mati kutu Hal ini tak ingin lagi dilihat Skullers Angka-angka gemilang menyertainya Mulai dari asis-asis hebat, gol-gol seren yang dibuatnya Tapi dalam lima laga terakhir menghadapi tim reksasa dia tidak bisa mencita gol Tidak bisa memberi asis Seru Skullers Ini benar-benar mengkhawatirkan dan itulah kenapa United berada di tempat mereka sekarang Mereka dalam posisi yang bagus malam ini Tapi tidak dalam posisi di mana Anda berpikir tim ini akan menjuali Liga Pungkasnya Martial Blompom Sudah waktunya Cavani jadi starter reguler Edison Cavani mendapatkan kesempatan sebagai starter ketika Manchester United menyambangi Arsenal akhir pekan lalu Keputusan ini terbilang berani dari Ole Gunnar Solskjaer Betapa tidak sebelumnya Cavani hanya bermain di laga-laga tertentu Sebagian besar dari bangku cadangan Solskjaer masih terus mempercaya Antoni Martial di ujung tombak EMU Sayangnya Martial belum juga menjawab tantangan Performanya terbilang buruk Cavani sebaliknya beberapa kali mencita gol penting pada laga krusial Sebab Solskjaer diyakini mulai kehabisan alasan untuk terus memilih Martial ketika Cavani telah terbukti Mengapa demikian? Situasi persaingan striker EMU ini pun diamati oleh Gary Neville sang legenda Dia tidak terkejut ketika mendapati nama Cavani dalam starting eleven EMU kontra Arsenal kemarin Bahkan Neville yakin perubahan ini bakal jadi perubahan permanen beberapa pekan ke depan Setidaknya selama Cavani main baik dan Martial masih kesulitan Ada satu perubahan dan saya kira seharusnya ini jadi perubahan permanen pada starting eleven terbaik EMU Yakni Cavani akan jadi pilihan utama Ujar Neville kepada Sky Sport Menurut Neville jelas bahwa Cavani telah menunjukkan diri dan performanya setiap kali diberi kesempatan Menurutnya sudah jelas bahwa Cavani layak diberi kesempatan lebih Neville boleh berspekulasi Tapi oleh Gunung Solskjaer sendiri sudah menjelaskan perubahan ini Intinya Cavani berada dalam kondisi lebih segar dan diyakini bisa menyulitkan Arsenal Kata Solskjaer 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 Kata Solskjaer